Pemirsa Pemerintah Provinsi Jambi menggelar jamuan makan malam bersama Kepala Staf Angkatan Darat, Gen. TNI Dudung Abdurrahman dan Istri di kediaman Gubernur Jambi. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penganugerahan kasat sebagai anggota Dewan Kehormatan Pembina Adat Melayu Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris dirampingi Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, menggelar rahmatama dan jamuan santap malam bersama Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman beserta Ketua Umum Persid Kartika Chandrakirana Rahma Dudung Abdurrahman bertempat di rumah dinas Gubernur Jambi pada Senin 18 Juli 2022 malam. Dalam acara rahmatama tersebut, Kasat Dudung Abdurrahman diberi gelar datuk dan dinobatkan menjadi anggota kehormatan Lembaga Adat Melayu Jambi yang ditandai dengan pemasangan laca, penyematan pin, serta pemasangan kain songket dan keris oleh Ketua Umum Lam Jambi, Hasan Basri Agus. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan Kasat dan Istri beserta rombongan ke Provinsi Jambi yang diakininya akan memberikan dan membawa manfaat bagi masyarakat terutama dalam hal ketahanan pangan, pencegahan dan penanganan karhutlah serta stunting di Jambi. Untuk itu, lanjut Gubernur sebagai bentuk penghargaan dari masyarakat Jambi, maka Lembaga Adat Melayu Jambi menobatkan Jenderal Dudung sebagai anggota kehormatan Lembaga Adat Melayu Jambi. Lembaga Adat Melayu Jambi memberikan semacam penghormatan kepada beliau dengan menjilipkan keris, juga laca Jambi, serta pin sebagai tanda beliau adalah warga kehormatan adat Melayu Jambi. Dan saya juga melihat bahwa beliau sungguh-sungguh di hospital tadi di tembok, beliau memikirkan stunting. Saya malah tadi tidak menyangka kalau beliau tadi hadir untuk menghubungkan para anak-anak bayi balita yang stunting tadi. Nah, yang kedua, dua kali telah, karena memang ini kolaborasi kita semua, dari mulai TNI, Polri, yang dengan Pemda, kita sama-sama agar kondisi Jambi ini kondusif, dan api yang selama ini sering membuat bahaya kita, kemudian juga asap dan juga memberikan dampak yang negatif untuk kita. Nah, ini penting sementara kita khasmi, kita coba untuk tetap Jambi ini tidak ada lagi namanya hutan yang temakan. Sementara itu, KASAT menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan oleh masyarakat adat Melayu Jambi kepada dirinya, berupa gelar datuk dan menjadi anggota kehormatan adat Melayu Jambi. KASAT selanjutnya mengajak semua komponen bangsa yang ada di Jambi untuk menjaga, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan berlandaskan Pancasila, terutama mencegah terjadinya konflik komunalistik yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak atau kelompok-kelompok untuk mengganggu stabilitas nasional. Saya ini harus tegas. Dulu kita menghadapi penjajah Belanda dengan begitu besar pengorbanannya. Nah, apabila ada hal-hal atau pihak-pihak yang mencoba mengganggu persatuan dan persatuan, mari kita sama-sama untuk bertindak atau untuk mengambil sikap. Karena kita sekarang tinggal mengisi kemerdekaan, kemerdekaan yang diraih oleh para pejuang-pejuang kita itu tidak mudah. Tetapi dengan begitu banyak korban jiwa, oleh karenanya saya tekankan kepada seluruh jajaran untuk waspada terhadap setiap perkembangan-perkembangan situasi. Diketahui dari pemberian gelar adat ke-8, anggota kehormatan Lembaga Adat Melayu Jambi ini, maka Jenderal Dudung menjadi datuk tempat berlindung serta menjadi pengasuh dan pembimbing dari seluruh anak negeri, terutama masyarakat Jambi. Rian Cencet, Cek TV, melaporkan.